Di sini kita mendapatkan seperti experience untuk sama-sama belajar, mungkin belajar lebih banyak dari alam, belajar lebih banyak dari sekitar, sehingga kita bisa menghargai apa yang ada di sekitar kita sendiri. Jadi pengalaman setelah menjadi volunteer, saya merasa lebih dekat dengan alam, saya belajar bersama anak-anak dan ternyata sederhana itu sangat menyenangkan sekali. Terima kasih telah menonton! Kita bisa belajar lebih banyak dari alam, belajar lebih banyak dari sekitar, sehingga kita bisa menghargai apa yang ada di sekitar kita sendiri. Pulau Dewata memiliki keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Hamparan sawah di kaki gunung hingga pantai yang tak pernah mengecewakan. Di daerah Karangasem, terdapat satu komunitas yang menggabungkan pendidikan dan alam sebagai sarananya. Komunitas rumah belajar madu sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu. Walau terlihat sederhana, namun anak-anak di sini memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi konsep belajar di sini itu kita hanya mengulang apa yang ada di sekolah sebenarnya. Kemungkinan adik-adik itu kesusahan ketika mendapat pelajaran. Dikira belum dimengerti di sekolah, mereka akan bertanya kepada kakak-kakak sekerelawan, sehingga kakak-kakak sekerelawan di sini seperti membantu kembali bagaimana menerangkan pelajaran tersebut, sehingga adik-adik di kedepannya akan mulai mengerti apa yang dipelajari di sekolah. Saat ini sukarelawan yang mengajar di rumah belajar madu berjumlah 7 sampai 8 orang, yang dimana bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada kurang lebih 20 anak. Senyum dan tawa yang terpancarkan dari wajah anak-anak seolah memberikan semangat baru untuk para sukarelawan dalam mengajar. Hari ini kami jalan-jalan ke hutan sembari belajar mengenai pohon dan binatang-binatang yang kita jumpai di hutan. Kami belajar lebih dekat dengan alam. Kami belajar secara menyenangkan. Kami belajar secara menyenangkan. Jangan habiskan untuk begini Bekasuh hanya demi not watts yang sudah seolah Kami belajar digunakan Yes! Kami belajar selamat Dan bukan lagi tentuan buruk Untuk makan, Kami bermain Ada yang tahu enggak ini pohon apa? Pohon pinus. Fungsi akar pinus buat apa? Buat tak panjir. Biar enggak ban? Banjir. Jadi salah satu metode yang kami gunakan saat mengajar juga yaitu bermain sambil belajar. Salah satunya kita bisa terapkan yaitu mendongeng. Jadi dongeng yang seperti hari ini yang kami lakukan, dongengnya itu yaitu dongeng asli Bali, Isyap Selem. Jadi Isyap Selem ini menceritakan tentang bagaimana pelindungan seorang ibu yang sangat luar biasa terhadap anak-anaknya dari Marabahaya, yaitu mengkuk sebagai antagonisnya. Jadi hal yang dapat dipetik dari dongeng Isyap Selem ini, anak-anak sudah disarankan untuk tidak berniat jahat kepada orang lain. Sehingga niat jahat tersebut bisa berimas kepada dirinya, bahkan kepada orang lain juga. Langkah baiknya, kita selalu berbuat baik untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Nama saya Rangga, umur 11 tahun. Saya paling suka sepak bola, karena suka olahraga. Nama saya Niputun Opian. Umur saya 9 tahun. Saya suka belajar dan membaca, menggambar, biar pintar. Jadi pengalaman setelah menjadi volunteer, saya merasa lebih dekat dengan alam. Saya belajar bersama anak-anak, dan ternyata sederhana itu sangat menyenangkan sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.